Intro Selamat bertemu kembali di rumah Gemar Matematika Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu Untuk kali ini kita akan membahas cara untuk menentukan FPB dan KPK dari 3 bilangan Silahkan disimak dengan baik namun sebelumnya Jangan lupa untuk tetap dukung rumah Gemar Matematika dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya Supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru Kita masuk ke pembahasan dan contoh soalnya Kita mulai dari yang pertama Tentukanlah FPB dan KPK dari 8, 16, dan 20 Kita akan mencari FPB dari ketiga angka tersebut Untuk menghitung FPB dan KPK Angka-angka ini kita akan bagi dengan bilangan prima Yang terdiri dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi bilangan 1 dan bilangan itu sendiri Itu arti dari bilangan prima ya Maka kita akan mulai hitung, kita mulai dari 8 8 ini akan kita bagi dengan bilangan prima yang mana Kita mulai buat cabangnya terlebih dahulu atau pohonnya ya 8 ini kita mulai bagi dengan angka prima terkecil yaitu 2 8 bisa dibagi 2 8 dibagi 2 sama dengan 4 Kemudian 4 ini kita bagi kembali 4 dibagi 2 sama dengan 2 Perhatikan di sini 2 ini sudah merupakan bilangan prima Jika pada cabang yang berada di ujungnya merupakan bilangan prima Maka sudah selesai sampai di situ Jadi ini sudah selesai Kita lingkari angka-angka yang berada di bagian pinggir dan juga yang ada di ujungnya Atau cabang terakhir ya Jika sudah dilingkari Maka kita akan menentukan faktorisasi prima dari 8 Untuk faktorisasi primanya adalah Angka-angka yang terdapat di dalam kurung Nah di sini sudah dikurungi 3 angka Yaitu angka 2 Kita perhatikan di sini angka 2 nya ada sebanyak 3 Maka kita tuliskan di sini 2 pangkat 3 Karena angka 2 nya ada 3 kali ya Selanjutnya kita masuk ke 16 Kita bagi Yaitu dibagi 2 16 dibagi 2 sama dengan 8 Kemudian 8 kita bagi kembali Yaitu dibagi 2 Sama dengan 4 4 bagi kembali dengan 2 Sama dengan 2 Sudah prima Maka kita lingkari Angka-angka di pinggir dan ranting terakhir Atau cabang terakhir ya Selanjutnya kita tuliskan faktorisasi prima dari 16 Nah di sini yang dilingkari ada 4 angka 2 nya Berarti karena 2 nya ada 4 Kita tuliskan di sini 2 pangkat 4 Berikutnya kita masuk ke 20 20 kita bagi dengan 2 Hasilnya sama dengan 10 Kemudian 10 kita bagi kembali Yaitu dibagi 2 10 dibagi 2 sama dengan 5 5 sudah bilangan prima ada di sini ya Berarti sudah selesai kita lingkari Jika sudah dilingkari Maka selanjutnya kita tuliskan faktorisasi prima dari 20 Yaitu angka-angka yang ada di dalam kurung Kita mulai dari angka 2 Angka 2 nya ada 2 kali Berarti 2 pangkat 2 Kemudian di sini juga ada 5 Maka selanjutnya di sini dituliskan kali Yaitu dikali dengan angka 5 Sudah selesai semua kita Tuliskan faktorisasi prima dari tiap bilangan Selanjutnya kita akan menentukan FPB Yang pertama FPB dulu ya Kunci untuk menentukan FPB adalah Pilih faktor prima yang sama Dengan pangkat terkecil Pangkatnya yang paling kecil Nah di sini FPB kepanjangannya adalah Faktor persekutuan terbesar Meski kepanjangannya terbesar Namun untuk menentukan FPB nya Pangkatnya yang kita pilih adalah Pangkat yang terkecil ya Jadi kebalikannya Yang diambil pangkat terkecil Kita mulai untuk menghitung FPB nya Terlebih dahulu Pilih faktor prima yang sama Nah di sini yang 2 ini sama Sama-sama ada 2 Di 8 ada 2 Di 16 ada 2 Di 20 juga demikian Ada 2 Kita pilih pangkatnya yang paling kecil 2 pangkat 3 2 pangkat 4 2 pangkat 2 Yang paling kecil adalah 2 pangkat 2 Maka FPB nya kita tuliskan 2 pangkat 2 Nah selanjutnya Di sini ada 5 5 ini tidak perlu kita tulis Atau tidak perlu kita hitung ya Karena di FPB itu Hanya kita pilih Faktor prima yang sama saja Jadi jika tidak ada pasangannya Tidak dihitung Karena di sini 5 Hanya ada pada Faktorisasi prima 20 Maka 5 ini tidak dihitung ya Nah kita hitung 2 pangkat 2 Artinya adalah 2 dikali 2 2 dikali 2 Sama dengan 4 Maka FPB nya adalah 4 Berikutnya kita masuk ke KPK Kunci KPK yaitu Pilih faktor prima yang sama Dengan pangkat terbesar Nah kebalikan dari FPB KPK kepanjangannya adalah Kelipatan persekutuan terkecil Tetapi untuk menentukan hasilnya Kita ambil pangkat terbesar ya Diingat seperti itu Kita mulai untuk menentukan KPK nya Kita pilih pangkatnya yang paling besar 2 pangkat 3 2 pangkat 4 2 pangkat 2 Yang paling besar adalah 2 pangkat 4 Untuk KPK belum selesai Masih ada lanjutannya yaitu Bilangan yang tersisa Mengikuti atau dikalikan Jadi mengikuti disini Maksudnya dikalikan ya Karena disini ada Angka yang tersisa Yaitu 5 Maka disini kita kalikan dengan 5 Selanjutnya kita hitung 2 pangkat 4 2 pangkat 4 Artinya adalah 2 dikali 2 Dikali 2 Dikali 2 Jadi Pengulangan perkalian 2 Sebanyak 4 kali 2 pangkat 4 Bukan 2 dikali 4 ya Jadi jangan salah faham Kita hitung 2 dikali 2 Sama dengan 4 Kemudian 4 Dikali 2 Sama dengan 8 Selanjutnya 8 Dikali 2 Sama dengan 16 Maka 2 pangkat 4 Hasilnya sama dengan 16 Kemudian disini masih ada sisa 5 Lanjutkan dengan dikali 5 Sekarang 16 dikali 5 Hasilnya sama dengan 80 Maka KPKnya adalah 80 Nah ini contoh yang pertama Kita masuk ke contoh yang kedua Supaya lebih dimengerti lagi ya Tentukan FPB dan KPK dari 12 42 dan 72 Kita akan mulai hitung 1 per 1 Kita mulai dari 12 12 kita bagi 2 Hasilnya sama dengan 6 Kemudian 6 bagi kembali dengan 2 Hasilnya sama dengan 3 Nah perhatikan 3 sudah merupakan bilangan prima Maka sudah selesai Kita lingkari Selanjutnya faktorisasi prima dari 12 Yaitu perhatikan disini 2 nya ada 2 kali Berarti 2 pangkat 2 Kemudian dikalikan dengan 3 Selanjutnya kita masuk ke 42 42 kita bagi 2 Hasilnya sama dengan 21 21 kita bagi kembali 21 tidak bisa dibagi 2 Karena tidak ada perkalian 2 Yang hasilnya 21 Maka kita ganti dengan angka yang lain Jadi jika tidak bisa dibagi dengan 2 Bagi dengan angka yang lain Yaitu kita bagi dengan 3 21 dibagi 3 Hasilnya sama dengan 7 Perhatikan disini 7 sudah bilangan prima Maka sudah selesai Kita lingkari Dan kita tuliskan faktorisasi prima dari 42 Yaitu angka-angka yang ada di dalam lingkaran 2 dikali 3 dikali 7 Berikutnya masuk ke 72 Kita bagi 2 Hasilnya sama dengan 36 36 kita bagi kembali dengan 2 Hasilnya sama dengan 18 Kemudian 18 kita bagi lagi dengan 2 Hasilnya sama dengan 9 Dan 9 ini tidak bisa dibagi 2 Maka kita bagi dengan 3 9 dibagi 3 Hasilnya sama dengan 3 3 sudah bilangan prima Maka sudah selesai Kita lingkari Dan kita tuliskan faktorisasi prima dari 72 Disini perhatikan angka 2 nya ada sebanyak 3 kali Berarti 2 pangkat 3 Kemudian dikali Angka 3 nya sebanyak 2 kali Berarti 3 pangkat 2 Menjadi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 Sudah selesai maka kita akan menentukan FPB FPB tadi adalah Kita pilih faktor yang sama dengan pangkat yang terkecil Disini faktornya yang sama adalah angka 2 Yang paling kecil yaitu angka 2 Berarti disini 2 Kemudian kita kalikan dengan angka 3 nya Juga harus dipilih angka yang paling kecil Pangkat terkecil yaitu 3 Berarti dikali 3 Nah selanjutnya 7 7 tidak perlu Karena FPB hanya angka yang sama saja Berarti kita kalikan 2 dikali 3 sama dengan 6 Maka FPB nya adalah 6 Selanjutnya untuk KPK KPK masih sama Kita pilih angka yang sama dengan pangkat yang terbesar Disini yang terbesar Di angka 2 yaitu 2 pangkat 3 Kemudian dikali Untuk angka 3 Yang paling besar adalah 3 pangkat 2 Maka dikali 3 pangkat 2 Dan kemudian bilangan yang tersisa dikalikan Nah ini 7 nya tinggal dikalikan saja Dikali 7 Selanjutnya kita hitung 2 pangkat 3 Berarti 2 dikali 2 dikali 2 Hasilnya sama dengan 8 Ingat bukan 2 kali 3 ya Kemudian dikali 3 pangkat 2 Artinya 3 dikali 3 Sama dengan 9 Bukan 3 dikali 2 Oke Selanjutnya dikalikan dengan 7 Kita hitung 8 dikali 9 Sama dengan 72 Kemudian 72 dikali 7 Sama dengan 504 Maka KPK nya adalah 504 Demikianlah pembahasan kita kali ini Cara untuk menentukan FPB dan KPK dari 3 bilangan Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat Terima kasih dan sampai jumpa Selamat menikmati Selamat menikmati